Ini siapa nih, kita bicara tentang? DEU, DEWA 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 Dari hari pertama, gue langsung bilang Nama anak-anak, sama Pablo juga Gila, ini satu sih yang paling keliatan banget D.U Gimana mereka caranya main tuh Lah, kok jadi lebih pasif Dalam artian pasif itu, pasif yang Bagus gitu Main objektif Main objektif banget anjir Sebenarnya kan gampang kan Menurut aku ya, versi aku Tapi itu lu harus main objektif sih, mau gak mau Karena Ini Di 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 batas Di batas pro player, pro scene Yaitu nya pro scene lah Itu Apa yang paling dibutuhkan adalah manpower Lebih banyak Lebih banyak manpower yang kita ada Lebih gampang kita bermain Misal gini deh, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 Jadi kebiasaannya Zona 4, pas udah mau menutup ke zona 5 Ya kan, maksudnya Ini zona 4 Terus zona 5 kebuka kan Pas OTW nutup ke zona 5 Kalian pasti perasan Daripada 50 orang Pasti bakal jadi 30 Jadi 20 Dan itu laju Betul Nah Dan disitu Pasti akan ada beberapa orang Yang timnya itu Mungkin tinggal 3 Mungkin tinggal 2 Yang ada Yang berempat itu paling di dalam circle Gimana kita yang di luar circle Untuk masuk ke dalam circle Masih duduk 4 orang Dan ketika kita berjaya tentang itu 70% Atau 60 ke 70% Kita bisa menang Dead game Karena kita ada manpower Manpower, betul Ada 4 orang Masih ada 4 orang Jadi objektifnya apa Zona 1 sampai zona 4 Jangan keculik 1-1 Ketika udah keculik 1-1 Yang namanya Surviving skill Itu diri masing-masing Ruksi Segala macem Gitu-gitu kan Tapi itu Bisa dibilang Ya mungkin bisa Bawa placement Daripada placement Nomor 4 Jatuhnya naik Naik ke placement Nomor 3 Gara-gara survive sendiri Ataupun yang Dari tim Dari sisa 12 tim Survive sendiri-sendiri Dapat ST5 Bisa dibilang itu Apa Persembahan yang luar biasa Gitu Performa yang luar biasa Tapi bayangin deh Kalau dia dari tim Sisa 12 tim Ada 4 orang Bukan Bukan sekadar Hashtag 5 Dia bisa dapet Chicken juga Ada probabilitas yang tinggi Untuk mereka Jadi Menurut aku Pak Bini Kalau kita main objektif Gampang Tapi gimana Caranya Masuk ke dalam circle Teorinya gitu Iya Teorinya gitu Lihat yang kemarin Yang match terakhir Kalau gak salah Dari 13 Ingat banget gue Nge-cash 13 Pas banget Si DU lagi papasan Sama EVOS tuh Itu juga Juga nentuin tuh Yang lolos siapa Antara DU, EVOS Sama zone segala macem Lu bayangin dari 14 Itu kamera cuma disitu-situ aja Tiba-tiba circle 6 Tinggal 4 tim Iya sumpah 4 tim Gue ngerasain Gue nge-cash Gue nge-cash tuh kayak Hah? 4 tim? Kalau gue kan nge-cash Bener-bener gue cari tuh ya Yang pojok kanan Pojok kiri Momen-momen Bener-bener gue Pantengin lah Layar gue tuh Pas gue liat kiri atas Live-nya segini 4 tim Buset Tadi kayak masih 14 Dalam sewaktu-waktu Kayak cuma 2-3 menit Tiba-tiba Dari 14 Tinggal 4 tim 10 tim Hilang That's it That's it men Aduh Aduh Gue ya tuh kayak Bener katanya tuh Dari day 1 Gue ngeliat day 1 Ini beneran Yang main gak sih? Asli Beda banget Cermin ini Terus kemarin Banyak yang bingung juga kan tuh Banyak yang bingung Kenapa Zone sama EVOS Peringkatnya itu Poinnya sama Tapi kok zone Di atas EVOS Sementara DU sama siapa tuh Satu lagi kemarin DU sama Eagle DU sama Eagle Peringkatnya lebih tinggi Eagle Daripada si DU-nya Padahal dari segi Poin dan placement Dari killnya lebih tinggi si Siapa gitu Kok beda Placement Itu placement dulu Placement Lihat WBCD Dari WBCD ke kill Dari kill Kalau misalkan masih sama semua Dilihat dari match terakhir Terakhir Poinnya lebih tinggi Poin tinggi Itu kan kejadian PMP Season 3 kemarin Skelek sama DU Ya Menangcikan Placement sama Cok Berarti WBCD dulu ya WBCD Placement Habis itu Baru ke point kill Dari kill Kalau masih pada sama Dari match terakhir Baru match terakhir Nah makanya itu kan Kayak Itu Efek pelajaran banget Buat D.U.Cok Kayak Oh ini Chicken itu penting lah Intinya Chicken itu penting gitu Placement itu penting Kalau mereka dulu Misinya How to play aggressive lah Kita bisa kill semua orang Grand final PMPL Season 3 Kan mereka kayak begitu Semuanya aja dihajar ya Tapi placementnya Selalu angka-angka gede Jadi kurang maksimal Tapi menurut gue Worth it sih Chicken jadi Ada harganya gitu Chicken Betul Ya makanya harus bikin format Kayak PALGBC Chicken only Ini chicken only Chicken sama kill Placement pun gak ada Tio Wah Ini aku jelasin nih Paling gampang Aku ambil contoh Turnamen yang kemarin aku main Itu mah paling Aduh Paling Ini disini kan Aku bisa bilang AE5 Salah satu tim yang paling Bisa dibilang jago lah nanti Nah jadi gini Tio Nih Ini kan nomor 1 nih Nomor 1 Main 12 game Dia 4 chicken kan Aku juga 4 chicken Tapi killnya dia lagi tinggi Dia nomor 1 Tapi misal Misal kalau aku nih 3 chicken Ini juga 3 chicken Dia yang nomor 2 Karena dia 95 kill Jadi hitungnya dari chicken Hitungnya dari chicken Kalau chickennya sama Hitung dari kill Kalau chicken Kalau aku 66 Meskipun kalau aku Killnya 20 sekalipun Chicken aku 5 Aku masih di nomor 1 Karena dihitungnya chicken Jadi chicken only Jadi misalnya Kalau lo main game itu Di round itu Lo dapet hashtag 2 Percuma Percuma Gak ada gunanya Percuma Tapi ada gunanya itu ada Adalnya dikit lah Membantu dari kill Misal kalau aku hashtag 2 Kill aku 10 kan Terus yang chicken itu Dia chicken 1 Killnya 1 Dia masih di atas Tapi next game Kalau aku chicken Dia gak chicken Aku bakal naik otomatis Gara-gara kill aku Lebih banyak dari dia Jadi bener-bener chicken Prioritas chicken ya Prioritas chicken Jadi mainnya itu Most chicken Jadi most chickennya itu Siapa paling mainnya Ini Lihat nih Ini 2 2 Nah tapi Ini kan Kill point Bicaranya kill point jatuhnya Ini 6-7 6-4 5-5 2-7 Gak mungkin dong Kalau dia ini 3 Bayangin nih 2-7 ini Kalau dia 4 chicken Dia yang duduk disini Dia duduk disini 4 chicken Kalau yang 2-7 Ini menarik sih sumpah Menarik Meskipun killnya dia 2-7 Kalau dia chicken 4 Udah di atas Nah pertanyaan gue satu jang Menurut lo player Indonesia udah siap belum Buat yang ideologi yang gaya gini Ada beberapa tim yang udah siap lah Misal kayak Limax Kayak BFD Tim-tim yang Tim-tim yang Memprioritaskan Placement point Yes Yang objektif Yang mainnya objektif Kayak Bang Iman itu kan Emang minimal harus 10 point Minimal harus 10 point gitu kan Itu standard Yang Jadi Mereka Mereka udah kayak Memprioritaskan Objektifnya mereka Mereka mau ada di Zona-zona akhir Dan ini Kurang lebih Percuma Kalau kita masuk di zona air Itu Kebarangan kalian kita Untuk chicken itu besar Jadi Gimana caranya kita masuk Ke zona air itu Paling penting Dan Ujung-ujungnya dihitung dari Chicken Dan ini format yang baru Format dari Kemaren PCS Itu udah main kayak gini PCS yes Tapi gue Gue lebih setuju ini sih Dengan format yang Sekarang lagi di jalanin Sekarang sih Iya Soalnya Biar-biar keliatan juga gitu Lo bisa Bedain tim yang Emang bener-bener main objektif Buat WBCD nya Atau lo bisa ngebedain Tim-tim yang sekiranya Pengen show off Dengan skillnya mereka Mekaniknya mereka Dan lain-lainnya Jadi Kita balance nih Kita bisa dapetin Tontonan yang kita mau Lo bisa Ibaratnya kayak Lo pengen dengerin caster Lo pengen dengerin caster Yang tipikalnya gimana Gimana-gimana Lo bisa dapetin semuanya Tapi balik lagi Ke selera masing-masing Karena tiap orang itu Bahkan seleranya Lo mau selera Yang liat yang kayak gimana nih Gameplay timnya Soalnya Soalnya orang-orang Pasti bakal bilang Game itu pasif Dan segala macem Gitu-gitu kan Dan Format ini juga Sempat dijadiin isu Di Europe Gara-gara Ada satu tim itu Ya Kill Apa Chicken nya satu kill Tapi lolos Ke grand final Dan segala macem Itu menjadikan isu Kayak Anjing kita try hard Kill 14 Kill 17 Kill 19 Tapi aku sebenernya Aku lebih ke arah Satu set yang mana PUBG ini Bisa dibilang Survival game Jadi Siapa hidup paling lama Dia menang Ini gak ada yang namanya Ini gak ada yang namanya Kill paling banyak menang Kalau mau kill paling banyak Udah tuh main CS Sono kek Valorant Valorant Kalau Ini survival game Lu harus pinter Gimana caranya Lu bisa Bisa Sembunyi gitu Lu sembunyi dari orang-orang Dan lu ujung-ujungnya menang Menurut aku itu sih Ya Itu game PUBG Sebenarnya PUBG itu survival game PUBG gak pernah bilang Dia itu Killing games Betul Nah Dia gak pernah bilang Jadi menurut aku format ini Udah pas Sebenarnya Udah emang benar-benar Inilah format yang sebenarnya Tapi Mungkin karena Itu bakal nurunin viewership Nurunin numbers Mungkin mereka bikin seru Ada yang namanya Bar-bar Segala macem itu Makanya Dia Dia ubah sistem Segala macem Gitu-gitu-gitu Mungkin sih Malah Gue ada kepikiran kayak gini Kalau misalkan Semua sistem poinnya Hanya WBCD yang dihargain Dari placement WBCD dapat tambahan 5 placement point Tapi dari peringkat 2 Sampai peringkat 16 Itu gak dapat Placement point tambah sekali Gue sempat kepikiran kayak gitu juga Sempat kepikiran kayak gitu juga Jadi bener-bener Dikasih prioritas nih Buat tim yang Dapat keuntungan lah WBCD Lo dapat poin placement Plus 5 Nah tim-tim lain Kejar-kejaran poinnya Dari segi kill Tapi jangan Jangan sedih Kalau misalkan Lo tiba-tiba kalah Sama tim yang udah pernah Ngedapetin WBCD Gitu Iya-iya Soalnya menurut gue WBCD tuh nilainya Harus segitunya anjir Jadi klimaks gitu loh Kayak sekarang nih WBCD cuma dari 3 poin Sama yang rank 2 Masuk WBCD Yes gitu Tapi yang rank 2 kill berapa ya Kayak gitu tuh gak sih Kalau dulu tuh jaman Yang WBCD 500 WBCD dulu sempat 500 Kill itu 15 Iya kan Itu orang tuh Ya udah Begitu chicken dinner tuh Buset pesta gitu loh Iya cok Tapi enak sekarang loh Bayangin jaman dulu tuh Yang misalkan WBCD dapatnya 300 poin 200 poin 500 poin Itu ngitung poinnya Pertama pusing Gila macemnya Gila Pala produk banget Gak bisa di Gak bisa diterkat-terkat Gak bisa 1385 Selamat kepada tim A Berhasil mendapatkan juara Dengan total poin 11.130 Iya Sumpah kayak gitu dulu cok At least At least Sebenernya chicken Kayak sekarang nih Misalnya chicken 15 Menurut gue mungkin chicken 17 18 gitu Yang kayak Klimaks gitu Chicken ya kan Soalnya namanya survival games nih Kayak contoh Tadi yang dibilang Jungs tadi ya Chicken doang Yang dihargain gitu-gitu Dibilang orang gak seru Tapi Itu ya Itu That survival gitu Kayak hunger games Kayak apa Bener-bener orang Gimana caranya lu Gak ada Orang lain Intinya orang lain Perang lu tuh Sebenernya gak diterapin cok Tiap Kualifikasi PMCO PMNC kan Kualifikasi pertama Chicken only Chicken only Oke Secara tidak sadar Kalian sedang Sedang beradaptasi Sama hal itu Kalau yang ikut Tapi rata-rata orang Pasti bilang Format GFP Paling benar Format GFP Paling benar Gak seru juga Karena dari sisi penonton Ya dari sisi penonton Iya That's it Kill 2 Zona 1 Zona 2 Kill 2 Poin gan Jadinya Yaudah Zona kekir sepi Gak seru Pasta-pasta Bisa sambil tiduran Gak usah Gak usah deh Kemarin yang hari kedua aja Gue cuma Ngerasain hype-nya itu Di match 1 Match 2 Match 6 Match 4 3, 4, 5 Gue gak ngerasain Hype yang Berasa kayak game 1 Game 2 Yang cowok ya Itu bener-bener Kalo kalian Ngamatin itu Perbedaannya Berasa banget Dari gameplay yang Lo liat Early gamenya udah tarung lah Udah saling potong Rotasi segala macem Tiba-tiba game 3 Circle 4 Baru ada yang Kenok Anjir Apa yang ditonton Anjir Tapi ya kayak gitu Namanya battle royale Dan menurut gue Tencent sekarang Udah banyak banget Pembelajaran Yang mereka dapetin Dari berbagai macam Game-sistem yang pernah Mereka punya Format yang udah pernah Mereka coba juga Yang tadinya Point key yang lebih Diprioritasiin Tapi sekarang balik lagi Dengan esensi game Yang emang bener-bener Ya Diapresiasi Kalo lu misalkan Bisa bertahan Tim terakhir yang bertahan Player terakhir yang bertahan Balik lagi ke basic game-nya Game survival Selamat menikmati C',. V.'sambil